Intro Karena ada yang komen, dia gak kuat dengan komenannya Ya sudah, minta tolong di takedown katanya Ada, jadi ya itu ngomong dimingin-mingin kayak gitu Banyak banget sih sebenarnya Dan saya sebenarnya kepingin nyelamatin yang kayak gitu Bukan nyelamatin ya, nge-warning gitu Bahwa waspadalah kalian Kalau kalian mau berangkat pakai duit 35 juta Jangan dikasihkan ke mereka, bawa sendiri aja duitnya Terus berangkat gitu Kalau ataupun gak jadi atau batal ataupun kandes uang kan dipegang sendiri Betul Yang saya pikirkan itu, kenapa kok direlakan ke orang Kenapa gak, dia mau berangkat sendiri aja Duitnya dipegang sendiri aja buat pegangan Selesai kan Gitu loh Jadi 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 sekali lagi ya Memang kalau saya memang tipikalnya dari dulu saya Selalu berusaha jadi turis Berpetualang lah Artinya Kalau saya punya duit ya saya pegang sendiri Saya cari-cari sendiri Cari info-info sendiri Gak saya kasih-kasih gitu loh Duit kalau sudah Lepas tangan Gimana mau bayang? Betul Jadi lebih Lebih berhati-hati dan lebih waspada Bener sama ini Gali-gali info Dari youtube, dari facebook, dari website, dari sosial media semua Biar gak terjerungus Karena saya kepengennya Kepengen cari rejeki buat keluarga Tapi Rejeki yang saya dapat itu ada perkahnya Yang pertama Yang kedua Diri saya dan pribadi saya itu Merasa nyaman Di negara orang Jangan sampai Saya ada di negara tersebut Ada gangguan ini Itu Karena saya pernah menjalani Pisa turis Lagi waktu Ke Taiwan Begitu Yang jadi kendala itu Kalau mau kirim uang mas Iya Begitu Gak ada ID Gak ada Betul Susah sangat unik Begitu Jadi Satu-satunya jalan itu Kalau kirim uang Ke toko Indo Ke toko Indo pun Ya itu ditanyain ARC Ditanyain KTP Situ Otomatisnya seorang turis Atau seorang pelancong Kan gak punya Siap Gitu Nah Maksud saya Saya kira-kira punya tujuan Kepengen ke Makau Ngadu nasib Tapi Kalau bisa diminta itu Kepengennya jangan sampai Seperti pengalaman yang saya pernah jalani Begitu Yang kira-kira Betul-betul nyaman Aman Gak ada gangguan Gak ada gangguan Begitu Kepengennya saya Begitu Makanya Saya telepon sampai Betul-betul saya Ya Kepengen Gimana caranya Saya ke Pakau Kira-kira Saya itu Seperti Iya seperti Betul-betul saya Orang resmian Atau Gak ada masalah Sama pihak pemerintah Situ Begitu Caranya itu bagaimana Saya Kalaupun Sampen bisa Membantu Caranya itu bagaimana Saya belum bisa bantu ya Pak Saya jawab jelas aja Jadi Karena saya belum dapat Informan yang bisa Dipertanggungjawabkan Saya bilangnya begitu aja Tapi kalau sampai nanti Pantau-pantau channel saya Pastinya nanti Akan ada Pastinya Pastinya akan ada Cuman saya belum bisa Pastikan Insya Allah Info-info itu Sekali lagi ada Saya kalau Orang Saya belum ya Saya akan bilang belum Kalau Kalau Tidak ya Saya akan bilang tidak Berarti Sampai sekarang pun Sampai saat ini pun Kalau di Mako itu Memang betul-betul Belum ada yang Secara resmi Mas ya Ada Jawabannya ada 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 Yang resmi ada Tapi Jalurnya Saya belum Menemukan Tau Tapi Yang sudah Bekerja Yang sudah ada Di sana ada Kalau Di perusahaan ini Nah Cara Mendaftarnya Saya dimana Nah Yaitu tadi Kan Samen harus Daftar ke company Dulu Ke perusahaan Dulu Dinyatakan sebagai Pegawai dulu Baru bisa Dapet kartu Itu Bisa Bisa dipahami Bisa dipahami Samen Samen itu Harus Diterima Kerja Dulu Baru Bisa Dapet Itu Berarti Intinya Kerjaan Dulu Ada Betul Kerjaan Dulu Ada Kerjaan Dulu Ada Baru Kartu Itu Muncul Betul Betul Gitu Ceritanya Jadi Sekali lagi Saya bilang Mohon Bersabar Mohon Teliti Karena Orang Orang Yang Seperti Samen Inilah Yang Gampang Dan Mudah Untuk Dimanfaatkan Para Mereka Gitu Makanya Makanya Saya bikin Konten Begini Supaya Teman-teman Berhati-hati Dan Waspada Bukan Berarti Agent Yang Nawarin Pekerjaan Di sana Itu Gak Ada Bukan Berarti Begitu Tapi Kalau Dia Menyampaikan Cara Yang Seperti Itu Nah Ini Yang Patut Dipertanyakan Saya Tidak Menjawab Bahwa Itu Tidak Boleh Dan Tidak Ada Tapi Saya Mempertanyakan Lagi Kalau Perusahaannya Belum Jelas Itu Motif Yang Selalu Sering Didengung Dengungkan Ke Hongkong Pun Begitu Jadi Dibelihin Tiket Dikasih Dikasih Traveloka Jadi Kita Bayarkan Mereka Belihin Tiket Setelah Belihin Tiket Belihin Hotel Sudah Fix semua Kadang Kadang Hotel Kemarin Ada Yang Sempet Dibohongi Yang Cerita Sama Saya Tiga Hotel Itu Dibooking Dia Dateng Ternyata Alamatnya Tidak Ada Disitu Nah Kan Kasian Juga Saking Polosnya Booking Hotel Itu Traveloka Beli .com Atau Apa Yang Memang Jelas Itu Notanya Dan Dipotong Duitnya Nah Teman Aku Tidak Ngerti Ngerti Apa Enggak Tiketnya Ada Takut Lagi Kalau Tiketnya Cuman Berangkat Tidak Pulang Itu Lebih Sedih Lagi Jadi Duit Itu Memang Dibelikan Sama Tiket Dibooking Hotel Tapi Tidak Jelas Bener Enggak Hotelnya Sudah Nyampe Disini Ya Kamu Tunggu Duduk Disini Sebentar Aku Beliin Minum Ilang Ditinggal Begitu Saja Dan Itu Bangsanya Sendiri Bayangkan Nah Orang Baru Gak Ngerti Jalan Gak Ngerti Apa Gak Terlalu Pinter Dibiarkan Gak Itu Gak Panik Makanya Itu Banyak Dan Sering Makanya Saya Mohon Sekali Kalau Dengar Begini Ini Saya Ingat Waktu Di Taiwan Nah Kan Sampai Sendirikan Ngerasain Juga Gitu Jadi Jangan Kedua Kali Lebih Lebih Aware Lebih Kita Lihat Informasi Saya Langsung Naikin Ke Konten Pasti Orang-orang Yang Memanfaatkan Itu Wah Ini Bikin Rejekiku Seret Rejeki Kalau Dicari Berarti Kalau Memang Konten Sampen Ini Banyak Yang Nonton Yang Begini Berarti Sampen Pasti Banyak Musuh Lagi Ya Orang-orang Yang Gak Suka Kalau Teman-temannya Pada Duitnya Aman Di kantongnya Orang-orang Yang Pingin Makan Duit Gak Enak Yang Musuhin Saya Pastinya Tapi Kalau Teman-teman Yang Segeda Sadar Paham Dan Mengerti Pasti Akan Didukung Gak Ada Masalah Itu Semua Resiko Jadi Sementara Waktu Kita Belum Ada Informasi Yang Akurat Panteng Aja Terus Konten Kami Nanti Kalau Ada Pada Waktunya Saya Coba Akan Berikan Kalau Saya Tidak Bisa Memberikan Nomor Telepon Tapi Setidaknya Saya Memberikan Alamat Setidaknya Ada Informasi Yang Memang Benar-benar Bisa Dipertanggung Jauhkan Sekali Lagi Saya Yang Muluk-Muluk Namanya Kehidupan Hari Ini Saya Tayangkan Bahwa Hari Ini Agent Itu Dibuka 2-3 Bulan Lagi Agent Itu Tutup Channel Saya Masih Ada Video Saya Masih Ada Kan Itu Sudah Up to Date Nah Jadi Butuh Di Cross Cek Juga Makanya Saya Berhati-hati Dalam Memberikan Info Pastinya Akan Di Deskripsi Saja Kalau Di Deskripsi Kan Bisa Digonta Ganti Di Rubah Kalau Di Konten Kan Harus Di Hapus Semuanya Kan Atau Di Take Down Supaya Nggak Mencelakakan Tetangganya Kiri Kanan Atau Saudaranya Sendiri Nah Gitu Oke Masih Mungkin Ada Ada Pertanyaan Lagi Yang Masih Mau Tanyakan Cukup Kira-kira Satu Satu Lagi Itu Kartu Apa Yang Namanya Langkat Oke Terima kasih Banyak Mas Infonya Bagi Bagi Saya Yang Sudah Pernah Berjuang Di Negara Orang Lain Dengan Jalan Bisa Turis Sangat Bermanfaat Sekali Tidak Ada Di Meja Sekolah Tentang Pelajar Bung Begini Menurut Saya Sangat Berharga Dalam Hidup Buat Yang Lain Teman Teman Atau Keluarga Atau Sebangsa Saya Saya Pesan Saya Mohon Berhati-hati Ya Hati-hati Juga Teliti Jangan Gampang Tergiur Saya Pribadi Tiga Orang Sudah Ngasih Ngasih Info Kabar Atau Ngomong Atau Mengiming-imingi Atau Menjanjikan Untuk Pergi ke Makau Begitu Tapi Nyatanya Saya tanya Sama Mas Yang Ganteng Sedunia Ini Infonya Begini Jadi Sangat Berharga Terima kasih Sekali Siap 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 Siapkan Informasi Yang Tepat Dan Bermanfaat Dan Berkah Pastinya Siap Selalu Matus Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Buat teman-teman semuanya Senang kalau Ternyata ya Sekali lagi Senang ternyata Kalau memang Banyak teman-teman Yang masih Terselamatkan Uangnya Tapi bagi yang Sudah ya Saya gak bisa Berbuat apa-apa Tapi saya akan Terus mencoba Membuat konten Yang tidak Banyak Menjerumuskan Sekali lagi Membuat teman-teman Untuk jadi Berfikir ulang Benar-benar Berfikir Apakah Apa yang langkah Ditempuh Dengan segala bentuk Resikonya Sekali lagi Keep stay tune in my youtube channel And see you next video Bye bye Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton